Siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu diingatkan kembali tentang sejarah bangsa Indonesia saat mengalami penjajahan bangsa asing oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yanni Helmih atau Paman Yanni. Paman Yanni tangin penjajahan kembali terulang melalui teknologi. Wakil rakyat fraksi Golkar ini menyebut kecanggihan teknologi saat ini akan berdampak negatif jika tak dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal itulah yang membuat dirinya rutin menyasar kalangan pelajar saat mensosialisasikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Legislator Dapil, Tanbu, dan Kota Baru ini juga mengakui kali pertama menyasar pelajar SMP mengingat mereka adalah pemula yang siogianya mendapat doktrin bahwa menjaga kesatuan NKRI adalah tugas bersama. Ini termasuk dalam sejarah pertama kalinya kita melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan hampir dua tahun ini. itu di anak-anak sekolah SMP. Memang ada beberapa pertimbangan kami memilih sekolah SMP ini karena generasi muda yang seperti kita tahu bukan hanya anak-anak berusia di atas 15 tahun ataupun 17 tahun tapi anak-anak ini adalah pemula. Nah dari pemula inilah nanti hal-hal yang bagus yang sifatnya bisa kita berikan atau kita informasikan atau malah kita doktrin untuk meyakini sebuah keyakinan bahwa negeri ini adalah negeri yang dalam masa di masa yang lalu itu pernah dijajah oleh negeri asing dan tidak boleh lagi dijajah. Namanya ini bisa dijajah melalui apa saja. Melalui ekonomi, melalui politik, melalui banyak hal gitu loh. Sehingga kita tekankan kepada generasi muda kita untuk iat belajar terus itu bagaimana kita menjaga NKRI ini supaya menjadi tempat tinggal yang nyaman, hidupnya sejahatlah dan tentu saja bebas dari segala apapun yang namanya bentuk penjajahan. Terima kasih, saya mengerti dari seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, staf mengucapkan terima kasih kepada Pak Manjainin dan rombongan yang telah hadir di SMP 1 Tusan Gilir tidak lain adalah untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan wawasan kebahasaan. Dan kita tahu bahwa saat ini anak-anak kita itu sudah terdegredasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi sehingga wawasan kebahasaan mereka itu mungkin agak luntur. Oleh karena itu, dengan hadirnya sosialisasi hari ini kami sangat berterima kasih supaya anak-anak kita itu tidak lupa dengan sejarahnya sejarah yang nyalu dan tentu akan mempersiapkan mereka di masa yang akan datang. Selain mengingatkan kembali tentang sejarah, Pak Manjainin juga memotivasi siswa-siswi yang berada di pelosok tanah bumbu ini agar terus bersemangat dalam mengejar pendidikan. Ia berharap muncul pemimpin masa depan yang tak hanya dari kalangan atas melainkan dari kalangan terbawah. Tim Liputan Duta TV, Tanah Bumbu